Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmat dan berkat Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman soleh dan solehat Para pemberantian apa-apa hari ini Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan juga pelancaran jalan-jalan kelima Mama kali ini akan menceritakan sebuah kisah Tentang tokoh Islam di Santana Dengan jenis Sundan Muriam Menciptakan ajaran Islam Lagi tokoh Islam Teman-teman soleh dan soleh Radek Umar Said atau Bibi Ketan Sundan Muriam adalah salah satu wali somo Yang tinggal di wilayah Tentuk Muriam Tepatnya 18 km utara dari Kota Pus Sundan Muriam merupakan putra dari Sundan Kalijaga dan Dewi Sarong Yang tinggal di maulah Tentang Sundan Kalijaga dan Dewi Sarong memiliki tiga orang anak Yaitu Sundan Muriam, Dewi Ketan, Dewi Ketan, Dewi Sopi Teman-teman soleh dan soleha Sundan Muriam dalam lakukan dakwah yang anggih kemodera Mengikuti Sundan Kalijaga Yaitu melalui berbagai macam tradisi kemoderaan Jawa Seperti ada kemurian yang dilakukan di tarikh-tarikh Setelah kemurian seseorang Dan tradisi seperti Dunung Dino hingga Dewu yang tidak diharapkan Hanya saja Tradisi yang berbobletik Seperti mengatakan kemenyan Atau memikulkan sesajik Yaitu dengan berdoa untuk bersolah Teman-teman soleh dan soleha Selain itu Sundan Muriam juga berdekuat melalui berbagai macam Misalnya Menciptakan ngocopan Tembang Jawa Lagu Sino Dan juga Hinapi Yang hingga kini masih lestari Melalui tembang-tembang tersebut Ia mengajar dakwahnya untuk mengamalkan ajaran Islam Sundan Muriam lebih senang untuk berdekuat pada rakyat Jelata Dibandingkan dengan kaum bangsa Itulah mengapa Daerah dakwahnya Kuas dan tersebar di berbagai wilayah Mulai dari Lareng Punggulia Terus Kelosok Pati Kejuana Hingga kebesar sekitar Cara dakwah itulah Yang menyebabkan Sundan Muriam Dikenal sebagai Sundan yang Sundan Muriam Dikenal sebagai Sundan yang Sundan Muriam Dikenal sebagai Sundan Muriam Yang berarti diperhatikan Dalam masyarakat Sasaran dakwah dari Sundan Muriam Sundan Muriam Adalah Sundan Muriam Sundan Muriam Sundan Muriam Dikenal sebagai Sundan Muriam Dikenal sebagai Sundan Muriam Ia dikenal sebagai seseorang yang bisa memecahkan bagai macam masalah dan mempunyai masalah tersebut. Masyarakat Jawa pada saat itu mempunyai tradisi yang cukup kerenal buat ajaran Islam pada saat itu selalu terimakasih. Oleh karena itu, senang kuliah yang mempunyai toleransi mempunyai memodifikasi tradisi langkah Jawa puno dan rakyat Islam. Beliau melakukan mengoperasi kaya antara kuliah Jawa dan rakyat Islam. Salah satu serata inginnya yaitu dengan memodifikasi tradisi sesanya, masyarakat Jawa pada saat itu mempunyai tantangan luka-luka. Sehingga, dia juga animisme, dia ternyata untuk tidak lagi mempersentahkan makanan kepada orang pelukur, tapi membagikannya ke makanan yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, jika ada orang yang punya hati, maka mereka bisa mempunyai tantangan luka-luka dan mendoakan para lukur bersama untuk bicara istri. Masyarakat setempat saling mengamainya di keterangan luka-luka. Tradisi tersebut sekarang lebih dikenal dengan istilah kirim luka yang dilakukan sebelum bulan luka-luka, sebelum acara pernikahan, hingga sebelum melakukan acara besar lainnya. Tujuannya sendiri masih tetap sama, dirimu, mendoakan para leluhur, makanan saudara yang telah menikah dirimu. Akan tetapi tidak menyajikan sesajen, melainkan menghidip luka dan mengajarkan ayat-ayat luka-luka. Teman-teman soleh dan solehah, bikin cerita singgap dari mama tentang sunnah mulia. Sembuk luar biasa, berpilang sunnah mulia dalam kesiharkan agama Islam ya. Nah, teman-teman soleh dan solehah, ada beberapa hal yang bisa dipanggap lagi dari sunnah mulia. Pertama, akhlak mulia beliau dalam bidang masari-hari, di mana kita bisa mengambil contoh dari kesederhanaan, kebaikan, dan juga kebijaksanaan beliau yang berbaur dengan masyarakat sekitar dan kata membeda-bedakan dalam bentuk. Tip kedua, sunnah mulia memiliki masyarakat belakang dan juga mempunyai mediator dalam menghadapi masalah. Melalui beliau, kita dapat belajar tentang pentingnya toleransi, mematih pendapat orang lain, dan mencari solusi terbaik untuk semua bidang. Demikian cerita pada hari ini. Sampai jumpa dalam Ramadhan berkisah di episode pendapatan teman-teman. Selamat berkawasan, Ramadhan berkisah, Ramadhan penuh jenang, dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.